. Relawan Network for Ganjar Presiden menggelar kembali acaranya, kali ini dilangsungkan di Lapang Rangga Gading, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Sabtu 26 Agustus 2023. Ribuan masyarakat yang datang dari beberapa wilayah di Tasikmalaya Selatan tampak menyambut kegiatan tersebut, bertajuk Tasik Walagri, yang berarti Tasik Sejahtera, acara tersebut merupakan simbol atas dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden, Capres, Perwakilan Network for Ganjar. Presiden Adityarini Napitupulu mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menyangka jika gelaran Tasikwal Argi ini mendapatkan antusias yang cukup tinggi di Tasikmalaya Selatan, Adityarini juga mengatakan. Bahwa kegiatan tersebut bukan acara partai, bahkan terbuka untuk umum. Adityarini juga mengatakan bahwa ini merupakan bentuk gotong royong para relawan Ganjar yang diinisiasi oleh Marwarar Sirait beserta rekan-rekannya, terpisah. Ketua Pelaksana, Tasik Walagri, demi Hamzah mengatakan bahwa kegiatan tersebut dibalut oleh agenda yang meliputi kesehatan, budaya, juga pariwisata, demi juga menerangkan bahwa dipilihnya kecamatan Cipatujah sebagai lokasi Tasikwal Agri bertujuan untuk mendorong wisata, khususnya di objek-objek wisata di Tasikmalaya Selatan hingga saat ini. Tambahnya, suara dukungan masyarakat terhadap Ganjar Pranowo di Jawa Barat cukup banyak, bahkan demi menargetkan juara untuk di wilayah Tasikmalaya ini. Salah satu masyarakat desa Cipatujah, Sonson Rison, 55, mengatakan bahwa dirinya siap mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden pada pemilihan presiden. Pilpres 2024 mendatang, Sonson juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat mengira Ganjar Pranowo hadir di gelaran Tasikwal Agri tersebut. Oke, untuk rangkaiannya sendiri, ini yang sekarang Kabupaten Tasikmalaya adalah yang ke-8. Dan itu masih ada beberapa titik lagi, seperti besok itu di Sumedang, lalu di Subang juga masih ada, Majalengka, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan juga Jakarta nanti penutupnya di awal Oktober. Yang perlu dikankan di sini adalah selain ini bukan kegiatan partai, kita semua adalah dananya dana mandiri. Kita tidak ada minta ke pemerintah, tidak ada minta-minta ke perusahaan atau sponsor-sponsor lainnya. Semua ini adalah bentuk gotong royong para relawan Ganjar yang memang diinisiasi oleh Bang Marwararis Raid, beserta rekan-rekannya yaitu Pak Ivan Sadik, Mas Panca, Mas Gembong, dan juga Bang Juniko Siahaan. Jadi itu kita semua diajarkan cara bergotong royong, membuat acara, dan tidak meminta dana dari pihak-pihak manapun. Jadi kita mandiri, kita sendiri kita bergotong royong, seperti itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!